Lebih dari 50 ribu tiket kereta api pada masa angkutan lebaran keberangkatan dari wilayah PT KI Daub 7 Madiun sudah terjual. PT KI Daub 7 masih membuka penjualan tiket KA Lebaran. Penjualan tiket kereta api jarak jauh keberangkatan Daub 7 Madiun pada masa angkutan lebaran 31 Maret hingga 21 April 2024 tercatat sebanyak 51.750 tiket. Jumlah tersebut dari kapasitas tersedia sebanyak 66.782 sit. Terdapat 5 kereta api keberangkatan Daub 7 Madiun terdiri atas 4 kereta api reguler yaitu kereta api berantas, Singasari, Bangun Karta, dan Kahuripan serta 1 kereta api berantas tambahan lebaran. Manager Humas PT KI Daub 7 Madiun, Kuswardoyo menjelaskan, selain kereta api berantas lebaran, terdapat juga 4 kereta api tambahan yang melintas di Daub 7 Madiun. Di antaranya kereta api Sancaka, relasi Yogyakarta-Surabaya-Gubeng-PP, kereta api Malioboro Ekspres, relasi Malang-Puruwakerto-PP, kereta api Gajayana tambahan, relasi Malang-Gambir-PP, dan kereta api Pasundan tambahan, relasi Kiara-Condong-Surabaya-Gubeng-PP. Kereta api Kahuripan, relasi Blitar-Kiara-Condong menjadi kereta api favorit pengguna jasa dari dan ke Daub 7 Madiun. Bagi yang sudah membeli tiket, untuk tidak lupa mengecek jadwal keberangkatannya nanti. Jadi kita menyiapkan 4 KA reguler keberangkatan, dan 1 kereta berantas tambahan yang berangkat dari Daub 8 Madiun. Tujuan favorit sampai dengan saat ini masih ke Pasar Senen, dan juga tentunya ke arah-keara ke Daub 8 Madiun. Kereta Kahuripan menjadi KA yang sudah banyak sekali terjual untuk keberangkatan pada masa angkutan lebaran. Jadi sudah hampir tersisa tanggal 31, tanggal 1, dan tanggal 2 yang belum terjual habis, untuk ke Akuripan, sementara yang lainnya sudah terjual habis. Penjualan tiket mudik lebaran masih terus berlangsung. PT KI 27 mengimbau pelanggan segera memesan tiket mudik maupun balik lebaran 2024. Chris Wanto, JTV Madiun JTV Madiun